Hidup kita berbagi ruang dengan mesin-mesin. Tapi semoga tidak nanti semua ruang hidup kita dipenuhi mesin sampai kita sebagai manusia tersisihkan. Mungkin secara fisik kita tidak tersisihkan, tapi secara sistem hidup kita tersisihkan karena kita total diatur oleh mesin. Terus, teknologi sekarang. Nah, Mahatma Gandhi ini banyak dikritik orang yang salah paham terhadap pandangannya Gandhi tentang teknologi. Banyak orang menganggap Gandhi ini orang yang anti-teknologi. Teman-teman mungkin melihat ya, sering melihat gambarnya Gandhi itu orang tua yang kurus, jalan pakai tongkat. Kemudian bajunya, dia tenun sendiri, dia punya alat tenun, alat pintal benang yang diputer kayak roda itu. Dan banyak orang mengikuti gaya beliau. Sementara saat itu kan sudah ada mesin tenun yang otomatis mesin cetak kain dan macam-macam. Tapi beliau lebih memilih itu. Dan itu salah satu gambaran, visi, dan pandangan beliau tentang teknologi. Maka banyak orang kemudian tanya, Gandhi ini loh. Uang sekarang jaman modern. Banyak alat-alat luar biasa yang memudahkan hidup manusia. Kok Gandhi memilih cara hidup yang seperti itu sih? Jangan-jangan dia anti-teknologi. Nah, kita lihat sekarang pasnya pandangannya Gandhi tentang teknologi itu seperti apa sih? Apa benar dia anti-teknologi? Ada salah satu wawancara yang terang-terangan bertanya kepada Gandhi begini. Gandhi, apa Anda membenci mesin? Ya, mesin ini kan perangkat teknologi zaman itu ya. Kalau saya ngomong teknologi saat ini, di kajian kita tentang Gandhi ini, jangan dibayangkan dulu yang teknologi informasi luar biasa 4.0 hari ini. Zaman itu kan teknologi-teknologinya. Ya, teknologi simbah-simbah kita dulu. Baru ada sedikit mungkin ada televisi, ada radio zaman kuno, ada alat-alat teknis apa yang baru muncul. Nah, ini kan kok Gandhi kelihatannya menghindar dari ini. Maka ada yang tanya pada Gandhi. Gandhi, apa Anda membenci mesin? Tanya wartawan pada Gandhi. Gandhi menjawabnya begini. Tubuhku ini tidak lain adalah sebentuk mesin juga yang kompleks. Bagaimana aku bisa anti mesin? Nah, ini jawaban dari pertanyaan itu retoris. Apa mungkin ada orang anti mesin? Wah, ya tubuh kita ini kan kerjanya jantung, ginjal, usus, dan macam-macam ini kan seperti mesin. Seperti sebuah mesin yang rumit. Tidak mungkin orang bisa anti mesin. Alat pintalku yang tadi saya ceritakan, yang gambar roda itu bahkan tusuk gigi ini katanya. Gandhi, misalnya, adalah juga mesin. Jadi, tegasnya tidak mungkin ada orang kok anti mesin. Dilanjutkan begini oleh Gandhi. Aku tidak membenci mesin. Namun, aku benci kesukaan yang berlebihan kepada mesin. Jadi, yuk, dengan kalimat yang berbeda, aku tidak membenci mesin, tapi aku benci kalau ada orang hidupnya tergantung kepada mesin. Aku tidak suka mesin yang melemahkan kekuatan manusia. Ada yang membicarakan tentang mesin yang mampu menghemat kerja manusia. Sementara ribuan orang tercampak ke pinggir jalan tanpa pekerjaan. Nah, kalau ini mengkritik di ranah sosial ekonomi. Pengembangan-pengembangan teknologi hari ini, menciptakan mesin yang menggantikan posisi manusia, itu apa sudah memperhatikan orang yang selama ini bekerja di situ. Yang sekarang posisinya digantikan oleh mesin. Ribuan orang tercampak ke pinggir jalan jadi pengangguran. Nah, ini keluhannya Gandhi. Wah, iya sih. Memang bagus mesin itu. Mampu menghemat tenaganya manusia. Tapi, ini loh orang-orang yang kemudian di PHK semua, disingkirkan semua dari pekerjaannya. Terus, bagaimana? Apa kita juga berpikir tentang itu? Iya, ini kata-kata selanjutnya. Aku ingin tenaga dan waktunya manusia dapat dihemat. Namun, bukan hanya untuk sekelompok orang. Namun, untuk semua manusia. Maksudnya apa? Yalah, kalau ada mesin, tenaga manusia hemat, memang menguntungkan. Tapi, Mbok Yo, jangan menguntungkan hanya sekelompok orang saja. Tidak bisakah diatur menguntungkan semua orang? Kalau yang mesin-mesin yang menggantikan manusia tadi, ini sebenarnya sudah ada di analisisnya. Kalau mak dulu tentang kapitalisme. Semakin pemilik modal mampu efektif menggunakan mesin, maka kemudian terjadi PHK besar-besaran. Dan semakin mereka bisa ini, semakin mereka kaya. Yang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Kata Gandhi selanjutnya, Aku ingin kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang, namun juga untuk semua orang. Nah, ini mulai kelihatan visinya Gandhi. Tidak, saya tidak anti teknologi, saya tidak anti mesin. Tapi, Mbok, yo, pengembangan teknologi, pengembangan mesin-mesin, itu mempertimbangkan situasi kemanusiaan. Jangan hanya jalan saja, maju saja. Yo, nanti hasilnya memang menguntungkan. Tapi buat apa kalau hanya menguntungkan satu dua orang? Kalau hanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Nah, ini namanya pandangan kritik teknologinya kaya Gandhi. Oke, yo, nanti kritik juga bisa dikritik lagi. Tapi, kalau paling tidak kita mulai paham ini, saya khawatirnya gagasan-gagasan seperti Gandhi ini, entah berapa tahun yang akan datang, akan laku lagi, karena kita kehabisan sumber daya alam. Kita hari ini terlalu rakus, terlalu serakah, sehingga banyak nanti sumber-sumber daya alam itu tidak lama lagi akan habis. Kemudian kita baru sadar pentingnya gagasan Gandhi ini, tentang kesadaran pengembangan teknologi yang manusiawi. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimatnya Gandhi selanjutnya. Mesin memiliki tujuannya sendiri, dan mereka akan selalu seperti itu berbagi ruang dengan kita. Namun, mereka jangan sampai meruntuhkan kontribusi manusia sampai unit terakhir. Jadi, maksudnya, Yogyakarta ini hari ini memang hidup kita berbagi ruang dengan mesin-mesin. Tapi, semoga tidak nanti semua ruang hidup kita dipenuhi mesin sampai kita sebagai manusia tersisihkan. Mungkin secara fisik kita tidak tersisihkan, tapi secara sistem hidup kita tersisihkan karena kita total diatur oleh mesin. Ini yang dikhawatirkan oleh Gandhi. Ya, karena itu di awal-awal modern, ya, ilustrasinya masih sederhana. Misalnya, ini katanya Gandhi, ditemukan alat baca yang canggih. Ini alat untuk membaca sawah, maksudnya. Alat membaca yang canggih ini, Alhamdulillah, efektif. Kerja para petani lebih ringan. Tapi, kalau... Ini kalimat selanjutnya. Ini luar biasa. Namun, kalau kemudian tiba-tiba semua orang membaca semua sawah dengan teknologi, ribuan orang akan terbuang tanpa pekerjaan, lalu mereka akan tersisih kelaparan. Mungkin kita akan jawab, ya, Pak, memang zamannya seperti ini, Pak. Ya, salahnya mereka sendiri tidak terdidik. Salahnya mereka sendiri bisanya hanya jadi buruh tani. Inilah yang oleh Gandhi disebut teknologi yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan tadi. Science without humanity. Padahal kreasi manusia di ranah teknologi ini kan untuk memudahkan, untuk mengefektifkan, untuk menghemat, sehingga manusia ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Tapi, kalau ini hanya untuk sekelompok orang saja, sementara banyak orang yang lain justru tersingkirkan eksistensinya, justru habis hidupnya. Gara-gara itu, ini Gandhi minta ya dipertimbangkan lagi. Ya, bukan berarti menolak alat baca itu, tapi nasib mereka ini loh. Jangan mentang-mentang sudah punya mesinnya, orangnya dibuang. Nah, orang-orang iya kita yang punya mesin, kalau bahasanya kalah, yang pemilik modal enak kita sekarang, tidak usah membayar pegawai, cuma butuh listrik atau baterainya saja, mesinnya jalan, kita tambah kaya. Mereka tambah tersisih, mereka kelaparan, mereka tidak punya pekerjaan, pengangguran. Ini, semoga juga menjadi pikiran para pengembang teknologi, ya khususnya juga pemerintah yang mengatur semuanya. Nah, terus, jadi ini ya, dari sini mulai kelihatan. Oh, pandangannya Gandhi tentang teknologi ini seperti ini. Baik, saya tekaskan lagi ini detailnya bagaimana cara menyikapi mesin menurut Gandhi. Jadi, intinya begini, Mahatma Gandhi itu menolak mesin yang nantinya hanya menimbulkan kalau bahasa agama itu mudorot, efek negatif. Kita itu kalau ada perkembangan teknologi baru yang pertama-tama kita perhatikan kan manfaatnya atau kecanggihannya atau kedahsyatannya. Dan terus kita wow, terpesona, berlomba-lomba untuk mengadopsi mesin itu. Nah, sebaliknya, Gandhi melihat ke sisi yang berbeda, yaitu efek hadirnya teknologi ini. Maka, menurut Gandhi, ayolah, tidak apa-apa kalau memang perkembangan teknologi menuntut ke sana. Tapi, tolong jangan sampai teknologi-teknologi baru ini punya efek-efek yang negatif. Apa saja efek negatif itu? menurut catatannya Gandhi, setidaknya ada lima efek negatif yang semoga difikirkan oleh mereka yang mengembangkan teknologi, ya termasuk pemerintah yang memfasilitasinya. Yang pertama, Jangan sampai sepenuhnya mengganti manusia dengan mesin. Jangan sampai mengganti sepenuhnya human labor dan tidak hanya yang diganti itu unnecessary labor. Ya, memang kalau posisi-posisi kerja yang tidak penting, tidak vital diganti, ya tidak apa-apa. Tapi, jangan semua posisi manusia digantikan oleh mesin. Karena nanti efek baliknya akan dirasakan manusia sendiri. Kita akhirnya bukan jadi yang mengendalikan dan memanfaatkan mesin, tapi sebaliknya kita akan digendalikan dan disetir oleh mesin. Yang kedua, materialis anti-human. Yang dikalkulasi hanya keuntungan materinya saja. Melupakan kemanusiaan. Ini juga jangan pasti perkembangan teknologi itu menguntungkan pasti secara waktu, secara biaya, secara tenaga. Tapi, kan tidak boleh sampai menyingkirkan manusianya. Kalau menyingkirkan manusianya, ini namanya blunder. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kemudian malah menyingkirkan manusia. Semoga tidak terjadi yang seperti ini. Ini efek kedua yang harus dihindari dari teknologi atau mesin. Yang ketiga, economic exploitation. Lahirnya mesin-mesin canggih teknologi jangan sampai membuahkan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi itu yang punya modal, karena sekarang punya mesin, menggenjot sekeras-kerasnya roda ekonomi, sehingga dia sangat untung, sementara orang lain yang tersiseh, jadinya sangat kesulitan di bawah. Jadi, jarak sosial semakin jauh, karena terjadi economic exploitation. orang tambah kaya, tambah kaya, bidang usahanya tambah luas, tambah luas, muncul konglomerasi, konglomerasi, semakin dia kaya adalah ciri dia akan semakin kaya lagi, akan semakin kaya lagi, jarak ekonomi semakin jauh. Ini juga harus dipertimbangkan. Apalagi di sistem yang model kapitalis ini kan orang boleh sekaya mungkin boleh sebanyak apapun kalau memang dia mampu atas usahanya sendiri mengumpulkan harta. Ini nanti berpotensi terjadi economic exploitation. Semoga hadirnya teknologi, mesin-mesin itu tidak mengarah ke sana. Yang keempat memunculkan social disintegration. ketika ekonomi dieksploitasi, teknologi anti-manusia, posisi manusia diganti mesin, banyak orang tersingkirkan, banyak orang tercampakkan ke pinggir dan terjadi disintegrasi sosial. Ini kalau dalam gagasannya kalmat ini jadi unit analisis bahwa pada saatnya kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Mengapa orang-orang yang tersingkirkan ini pasti akan melawan memberontak merebut harta, merebut alat-alat produksi. Mengapa jarak sosialnya terlalu jauh? Jadi yang sana semakin kaya, semakin kaya, sini tambah susah, tambah susah, akhirnya kalau jalan buntu, pecah. Mungkin bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial, masyarakat yang sumpu pendek, mudah disulut, mudah gegeran. Nah ini jangan sampai muncul ini, padahal tadi harusnya teknologi itu memudahkan di banyak level, tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi sumber bencana yang bisa memusnahkan eksistensi manusia. Yang kelima, jangan sampai teknologi juga menyuburkan individual grip, keserakahan manusia. Orang itu kan selalu tergoda kalau memang ada kesempatan untuk tambah kaya terus, tambah kaya terus, tidak akan ada stop-nya. Nah, kalau ini ada ayatnya, dalam Al-Qur'el kan ada itu, Al-Hakumut Takasur Hatazur Tumul Makogir. Jadi, kalian akan berlomba-lomba banyak-banyakan harta, sampai terlena, tidak sadar, kita terlibat dalam kompetisi untuk Takasur. Dan, tidak mengerti batas, enak, enak punya kesayaan, dapat harta itu, tidak ada merasa cukup. para konglomerat itu kalau ditanya, Bapak ini kan sudah punya apa saja, kira-kira masih ada yang diinginkan, pasti masih ada, masih ingin ini, ingin itu, membereskan ini, membereskan itu, masih. Individual grid, jangan sampai teknologi membuahkan individual grid, ini juga akan jadi blunder. Teknologi yang harusnya meningkatkan kualitas, menjamin hidup manusia, jangan sampai justru menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Ada banyak kan film-film Hollywood yang mengilustrasikan bagaimana ketika bumi ini dikuasai oleh mesin yang justru awalnya adalah ciptaannya manusia sendiri dan pada gilirannya mereka memusnahkan manusia. Dan kita tidak akan selamat kecuali ada superhero-nya, itu kalau ceritanya film Hollywood. terima kasih. Terima kasih.